Halo teman-teman kembali lagi bersama saya dan di video ini saya bakal kasih tutorial bagaimana cara mendapatkan filter di rails instagram tentunya ini untuk mendapatkan filter baru ya teman-teman oke namun sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan tentunya admin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya baik teman-teman langsung saja ini adalah rails di instagram saya dan sekarang banyak sekali filter-filter yang dicari dan juga viral di instagram ya nah buat kalian yang kesulitan untuk mendapatkan filter di rails instagram padahal kalian sudah mencarinya oke langsung saja kalian simak video ini sampai habis baik teman-teman untuk menemukan atau mendapatkan filter di rails instagram kita tidak membuka rails seperti ini ya karena disini kita tidak bisa mencari filter atau tidak bisa mendapatkan filter nah bagaimana supaya kita bisa menemukan filter di rails instagram oke kita masuk di beranda lagi seperti ini kemudian kita pilih ada icon plus disitu kemudian kita pilih bagian cerita oke kemudian disini hanya masuk saja ya teman-teman tidak usah membuat instastory oke kemudian kita geser filter-filter di instastory yang sudah ada ini sampai habis sampai menemukan icon pencarian seperti ini oke kita ketuk icon pencariannya nah ini adalah filter-filter yang tersedia ya teman-teman nah namun disini ini tidak filter yang rails instagram ini adalah filter instastory oke kalau kalian melihat layar hp kalian yang paling atas kalian bisa menggesernya nah disitu ada beberapa pilihan ada tersimpan mengikuti nah disitu ada bagian rails ya ada bagian rails nah kalian ketuk saja bagian rails yang ada di bawah tulisan gallery effect oke rails nah ini ya teman-teman oke ini adalah cara untuk menemukan atau mendapatkan filter di rails instagram oke seperti ini nah contohnya seperti ini teman-teman oke kalian bisa melihatnya nah ini adalah filter-filter yang tersedia di rails instagram oke kemudian bagaimana cara untuk mendapatkannya atau cara untuk menyimpannya oke saya akan contohkan satu filter seperti ini cara untuk menyimpan atau mendapatkannya cukup mudah kalian tinggal menekan icon simpan yang ada di bagian bawah layar hp kalian oke yang paling kiri ya ada tiga itu ada tiga icon ada penyimpanan kemudian ada kirim dan ada pilihan oke kita ketuk penyimpanan kemudian sudah centang seperti ini oke kalau sudah centang maka filter ini sudah berhasil tersimpan ya teman-teman dan tinggal kalian gunakan untuk kalian kirim di rails instagram milik kalian baik teman-teman sekian dulu ya tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati